Salon mahasiswa yang mengambil program riset atau S3 by riset itu minimal punya lima penelitian terdahulu yang sudah terpublikasikan dengan bidang ilmu yang sama. Itu syaratnya sama ya Ibu Ririt? Sama. Itu sama dan tercantum di penerimaan website penerimaan UI ya. Ada itu. Baik. Terima kasih Ibu Ririt untuk penjelasannya. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya bertanya kepada Ibu Dr. Nina Mayesti. Ibu mungkin berkenan juga menjelaskan kepada kami peminatan yang dipelajari di program Pasca Sarjana Ilmu Perpustakaan. Serta ini tadi ada yang bertanya. Kok tidak ada namanya? Cuma strip saja. Pertanyaannya adalah untuk program S2 Ilmu Perpustakaan berdasarkan info dari senior saya, wah dari seniornya ini berarti ya. Untuk mahasiswa yang datang bukan S1 Ilmu Perpustakaan harus menempuh pendidikan lebih dari 4 semester. Karena ada matrikulasi terlebih dahulu, Bu. Apakah itu benar? Bisa tidak, Bu, kalau kira-kira lulusnya 4 semester? Karena ini sepertinya ini adalah mahasiswa penerima beasiswa. Dan beasiswa itu biasanya umumnya selalu selesai maksimal di 4 semester. Terima kasih, Bu Nina. Baik, terima kasih, Ibu Mara. Dan ini emas apa mbak yang bertanya nggak ketawanya? Iya, cuma strip saja soalnya Ibu. Iya, baik. Yang pertama tadi terkait dengan peminatan. Nah, memang kalau di Prodi S2 Ilmu Perpustakaan ini tidak ada peminatan secara resmi, namun kita ada mata-mata kuliah pilihan yang mengarahkan minat dari mahasiswa. Jadi kita ada pilihan minat untuk mata-mata kuliah pilihan perpustakaan dan ada mata kuliah yang pilihan minatnya untuk bidang kearsipan. Jadi kita ada semacam dua mata kuliah pilihan yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Yang pertama ya, Bu Mara. Terus terkait pertanyaan di chatbox tadi yang kaitannya dengan masa studi untuk yang matrikulasi. Nah, jadi memang bagi yang tidak berlatar belakang S1 Ilmu Perpustakaan ini memang kita meminta untuk mengikuti matrikulasi. Sehingga memang akan lebih masa studinya, jadi mungkin kalau dibanding teman-teman yang memang S1 Ilmu Perpustakaan itu nambah satu semester kira-kira demikian. Tetapi jangan khawatir, untuk sejak kurikulum 2020, itu mahasiswa kan memungkinkan untuk sebaran mata kuliah itu di tiga semester. Sehingga kalau teman-teman yang matrikulasi ini tetap akan bisa lulus di semester keempat. Jadi artinya tidak lebih dari empat semester. Jadi untuk teman-teman yang tidak berlatar belakang S1 Ilmu Perpustakaan pun nanti akan bisa lulus pada semester keempat. Begitu Bu Mara dan Mbak Thomas yang bertanya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dina. Jadi kepada Mas dan Mbak yang bertanya, jangan patah semangat ya. Tetap menurut Ibu Dina bisa lulus empat semester. Ya, selanjutnya saya bertanya kepada Bapak Dr. Isman Prataman Nasution, selaku Ketua Program Studi Arkeologi. Bapak mungkin berkenan menjelaskan kepada kami peminatan apa saja yang ada di Program Pasca Sarjana Ilmu Arkeologi. Lalu juga ini ada pertanyaan dari Kurmatin Nasoikah. Terkait S3 Arkeologi, ada jalur kuliah plus riset atau hanya jalur riset? Apakah ada juga di Program Pasca Sarjana Arkeologi? Kalau ada, apa perbedaannya Bapak? Ya, baik. Terima kasih Ibu Mara. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian, saudara semua. Baik, akan kami jelaskan, di Program Studi Pasca Sarjana Arkeologi, baik S2 maupun S3, kita membuka jalur kuliah dan riset, serta jalur riset. Jadi di S2 ada jalur kuliah dan riset, dan ada jalur riset. Di S3 juga ada jalur kuliah dan riset, lalu ada jalur riset. Jadi memang perkuliahnya kita siapkan empat jalur untuk mahasiswa yang berminat masuk Program Studi Pasca Sarjana Arkeologi. Nah, mengenai peminatan, di arkeologi, tentu kami tidak membuka, atau tidak ada peminatan secara formal, tapi penghususan yang menuju kepada peminatan itu kami adakan, kami selenggarakan. Ada pun penghususan yang nanti mengarah kepada peminatan mahasiswa yang mengambil di S2, itu adalah arkeologi, arkeologi murni, di mana nanti ada arkeologi prasejarah, lalu ada kuliah, apa namanya, ada peminatan atau penghususan kepada manajemen sumber daya budaya, dan yang terakhir adalah museologi. Jadi ada empat penghususan yang mengarah kepada empat peminatan untuk di S2. Sedangkan di S3, tidak ada peminatan. Ini nanti kembali kepada minat mahasiswa, ingin mengembangkan studi doktoralnya di bidang apa. Jadi silahkan teman-teman yang akan memilih S3 masih terbuka untuk membuka diri, mengembangkan minat-minat yang tadi sudah disebutkan di S2, yang mungkin di S3 bisa lebih berkembang lagi atau lebih inovatif lagi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan, siapa tadi ya? Ini kayaknya saya kenal nih nama-nama mahasiswa dahulu yang di S1 atau S2 ini ya. Saya lihat. Ya, mungkin ini Mbak Kurmatin Nasoikah. Iya ini. Nah, perbedaan dari jalur kuliah dan riset serta jalur riset, pada dasarnya, karena namanya saja sudah jalur kuliah dan riset. Jadi jalur kuliah dan riset itu di awal kuliah, di awal semester ada kuliah-kuliah, baik yang di S2 maupun S3. Jadi ada kuliah-kuliah yang diberikan kepada mahasiswa. Sedangkan jalur riset itu tidak ada kuliah, tapi langsung bimbingan, langsung kelas-kelas seminar. Oleh karena itu, untuk mahasiswa yang mengambil pasca jalur riset, baik S2 ataupun S3, itu sudah memikirkan rencana atau usulan tesisnya di S2 atau usulan proposal S3-nya, proposal disertasinya di S3. Jadi sudah langsung memiliki tema yang akan diambil buat risetnya dan juga calon pembimbingnya. Jadi si mahasiswa, kalau jalur riset itu, sudah punya usulan riset dan calon pembimbing yang akan membimbing dia selama mengikuti jalur riset. Jadi kuliahnya tidak ada untuk di jalur riset. Jadi langsung seminar-seminar, kegiatan publikasi, kegiatan sidang-sidang, dan seterusnya. Dan itu, Mbak Mara, yang bisa saya sampaikan mengenai jalur risetnya ya. Dan jalur kuliah dan riset. Baik, terima kasih Bapak Dr. Isman. Semoga jawaban Bapak Dr. Isman ini bisa memberikan gambaran perbedaan antara keduanya ya. Antara jalur kuliah dan riset serta jalur riset saja. Baik, berikutnya saya hendak bertanya. Saya bertanya kepada Bapak Dr. Darmoko, SSM HUM, selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Asia Tenggara. Bapak, kiranya berkenan menjelaskan kepada kami peminatan apa saja yang ada di Program Studi Asia Tenggara, lalu kira-kira topik-topik riset apa yang bisa dikembangkan di Program Studi Asia Tenggara. Ya, baik Mbak Mara. Saya akan memulai apa yang dipelajari dulu di Program Studi Pasca Sarjana, termasuk peminatan tadi. Jadi di Program Studi S2 Pasca Sarjana, Asia Tenggara itu tidak ada peminatan. Jadi karena memang Program Studi Asia Tenggara itu didirikan oleh Departemen Kewilayan, FIPUI, dan ini belum lama, pada tahun 2013, ya ini artinya yang dipelajari tentu saja terkait dengan ilmu pengetahuan budaya yang terfokus pada area studies atau studi kawasan. Nah, berdasarkan kurikulum yang dirancang pada tahun 2020 dengan narasumber Prof. Benglan dari NUS waktu itu, studi Magister Asia Tenggara FIPUI difokuskan pada studi interregional atau antarkawasan. Nah, dalam rangka pendalaman tentang fokus studi itu, yaitu budaya, acapkali menyertakan aspek-aspek sejarah, kemudian bahasa, adat-istiadat, tradisi, seni, dan juga religi yang terkoneksi di dalam wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Bukan hanya itu, kadang-kadang isu politik, sosial, dan ekonomi memberikan pinggir studi budaya yang menjadi fokus penelitian antarkawasan ini. Jadi studi relasi antarkawasan budaya di Indonesia sendiri, maupun juga budaya di Indonesia dengan budaya di kawasan negara-negara di Asia Tenggara dapat menjadi objek studi yang menarik dan bervariasi. Nah, ini terkait dengan apa yang dipelajari di program studi S2 Asia Tenggara. Nah, kemudian terkait dengan topik-topik apa saja sebenarnya yang pernah dilakukan untuk penelitian bagi mahasiswa program studi S2 Asia Tenggara. Cukup beragam ya. Jadi beberapa topik riset yang pernah dikerjakan mahasiswa, antara lain bidang atau tentang nasionalisme dan multikulturisme, kemudian dinamika budaya, diaspora, tradisi lisan dan seni, ekologi dan warisan budaya, dan juga diplomasi kebudayaan. Nah, tesis atau mini-tesis yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa program studi S2 Asia Tenggara itu juga beragam, tadi sesuai dengan topik-topik yang sudah disampaikan terdahulu tentang fokus penelitian tadi yaitu interregional antara lain ini hanya contoh saja identitas nasional Vietnam dan nation brand identity melalui rubrik Cuen Cualang dalam laman Voice of Vietnam kemudian kemudian bentuk dan makna konten visual di Indonesia dan Thailand pada tahun 2020 ini kasus omnibus law dan reformasi monarki kemudian ada juga masih banyak ya identitas budaya masyarakat Aceh dalam diaspora perniagaan kedai runcit di Malaysia representasi identitas diaspora Tionghoa dalam film Menes Indonesia dan The Journey Malaysia strategi pemertahanan budaya wisata museum di Jakarta dan Hanoi pada masa pandemi tradisi kupatan lebaran ini menarik tradisi lisan dan seni identitas budaya muslim Jawa dalam diaspora di Malaysia lalu kehidupan diaspora Maluku di Belanda identitas budaya dan Malukan Water ini interregional tetapi kita menghubungkan antara Indonesia dan Belanda jadi diaspora Maluku yang ada di Belanda kemudian pasar terapung muara kuin di sungai Barito Indonesia dan Damnun Sadua di sungai Chowpraya Thailand kajian ekologi budaya ekologi dan warisan budaya dalam dinamika budaya kemudian ada juga representasi wacana interaksi ASEAN Tiongkok dalam media antara dan sinua pada medio Juni Agustus 2022 dan masih banyak lagi termasuk juga kajian terhadap film anak-anak Upin Ipin misalnya representasi Indonesia di Malaysia melalui dialog Susanti dalam delapan serial televisi Malaysia Upin Ipin inilah contoh-contoh topik yang pernah dikerjakan oleh mahasiswa kami dari S2 program studi Asia Tenggara demikian Terima kasih Bapak Doktor Darmoko Ternyata saya sampai ibaratnya apa ya Pak terpesona mau bidang politik sampai budaya itu di Asia Tenggara bisa Bapak Terima kasih Bapak Doktor Darmoko saya selanjutnya bertanya kepada Bapak Doktor Isman Pratama ini kiranya berkenan menjawab pertanyaan dari Saudara Patria Hurah Izin bertanya apakah syarat program riset S2 dengan S3 terutama terkait dengan publikasi terdahulu dan tiga publikasi selama program lalu untuk yang pertanyaan kedua apakah S2 program riset sama sekali tidak ada kelas kuliah ya Bapak ya baik ya baik jadi untuk program S2 jalur riset memang tidak ada kuliahnya jadi mahasiswa itu ketika masuk itu kan mengajukan proposal usulan riset dan juga nanti calon pembimbing ya dan nanti di dalam prosedur penerimaan nanti ada wawancara ya wawancara kira-kira siapa apa itu usulan risetnya apa calonnya siapa nanti kita wawancara di sana baru nanti ada hasil kelulusan nah ketika nanti sudah lulus dan masuk memang kuliahnya hanya berupa seminar-seminar bertemu dengan pembimbingnya ada tahapan-tahapan baik seminar A seminar B publikasi A publikasi B jadi menyiapkan si mahasiswa disiapkan agar segera selesai menyelesaikan tesisnya ya untuk S2 memang struktur mata kuliah yang disiapkan itu hanya berupa seminar publikasi sidang-sidang jadi hanya 4 semester untuk S2 jalur riset sedangkan S2 jalur kuliah dan riset itu memang hanya 3 semester saja struktur kurikulumnya meskipun nanti seringkali mahasiswa di luar struktur yang disediakan kalau yang jalur kuliah disediakan 3 semester biasanya umumnya lulus 4 sampai 5 semester untuk yang jalur riset kita sediakan 4 semester nah ini biasanya bisa molor sampai 4 dan batas masa studi di S2 arkeologi dan mungkin juga di magister yang lain itu 6 semester jadi memang seperti itu tidak ada kuliah mengenai persaratan tentu seperti sudah disampaikan di dalam prosedur persaratan itu memang harus menyerahkan publikasi yang sudah pernah dilakukan sebelum dia kuliah di S2 jalur riset dan juga nanti selama kuliah juga dia akan dituntut untuk menghasilkan publikasi publikasi dan juga mengikuti konferen-konferensi jadi memang agak berat ya Bu Marah untuk jalur riset sebenarnya jadi ada tuntutan mahasiswa itu mandiri untuk bimbingan untuk konferensi untuk riset dan sebagainya itu kalau mahasiswanya disiplin saya harap 4 semester selesai sebenarnya itu ya Mbak Marah baik terima kasih Bapak Bapak Isman jadi untuk publikasi pada dasarnya S2 dan S3 berbeda ya Bapak ya ya berbeda karena tuntutannya yang S2 AKNI-nya 6-7 kalau doktoral itu tuntutannya kan tinggi ya jadi lebih berat lagi kalau S3 apalagi untuk program kuliah dan riset itu pastinya berbeda dengan untuk yang S3 by riset ya Bapak ya kalau by riset memang untuk by riset luarannya lebih banyak ya Bapak outputnya karena menyangkut mata kuliah jadi kalau yang mata kuliah jalur kuliah dan riset itu mata kuliah mata kuliahnya memang ada tuntutan untuk publikasi seperti mata kuliah konferensi dan publikasi tapi untuk jalur riset itu tuntutan publikasinya ada 3 mata kuliah publikasi A publikasi B publikasi C jadi tuntutan itu mengakibatkan mahasiswa harus melakukan kegiatan penulisan publikasi baik di tingkat nasional baik nanti di tingkat internasional ataupun menghasilkan seminar-seminar dalam bentuk proseding jadi tuntutannya untuk yang S3 memang lebih tinggi daripada yang S2 tapi baik jalur riset S2 atau S3 ini diharapkan mahasiswanya mandiri disiplin tapi tentukan ada pembimbing ada promotor karena semua publikasi semua karya ilmiah itu hendaknya dilakukan dengan arahan dan bersama pembimbing begitu jadi mudah-mudahan cepat terbang baik terima kasih Bapak Dokter Isman selanjutnya saya izin bertanya kepada Bapak Dokter Untung Bapak Untung ini ada pertanyaan dari Saudara Libra Dwi Putra untuk magister mau daftar nih Pak untuk program magister linguistik apakah ada skor minimal bahasa Inggris untuk bisa didaftarkan atau yang penting lulus ujiannya saja Pak baik terima kasih Bu Mara ini Saudara siapa yang bertanya Libra Dwi Putra Saudara Libra jadi seperti yang saya sampaikan pertama-tama ada dua jenis ujian tes potensi akademik dan bahasa Inggris untuk sarjana program magister itu diharapkan dan pasti Saudara bisa melampaui itu minimal bahasa Inggris 450 sampai dengan 500 kemudian TPA juga sekitar itu 500 lalu untuk program dokter itu sama 500 jadi minimal 500 untuk program dokter dan tentu ujian kalau nanti disyaratkan adanya tes Tufel atau IELTS yang diunggah itu untuk peserta yang mendapat atau pernah mempunyai skor Tufel silahkan diunggah tapi intinya adalah yang menjadi syarat seleksi itu adalah nilai TPA dan nilai bahasa Inggris itu yang wajib untuk bahasa Inggris pada magister linguistik sama jadi itu sudah merupakan ketentuan UI juga jangan khawatir karena juga ada perimbangan ini juga kami sampaikan waktu sosialisasi di gelombang pertama jadi bisa jadi misalnya skor TPA Anda tinggi misalnya katakanlah 600 sedangkan bahasa Inggrisnya agak rendah misalnya 450 atau 440 itu bisa menjadi juga bahan pertimbangan penerimaan seorang calon mahasiswa pasca FIBUI atau sebaliknya jadi ada perimbangan jadi intinya kami memperhatikan itu jadi tidak apa namanya tidak sakelek tidak secara pasti harus lulus dengan nilai sekian itu yang pertama kemudian saya juga mohon izin menjawab pertanyaan Mbak Anggi Triandana sekaligus Bumara ini saya lihat yang nomor 2 ya Bapak ya seiring dengan permintaan atau pengurusan biasiswa yang biasanya dari LPDP sekarang yang juga menuntut adanya unconditional letter of acceptance unconditional LOE itu kantor penerimaan mahasiswa mahasiswa baru PMB ya nanti saudara juga bisa main-main berkunjung ke kantor PMB itu letaknya di seberang balai rung di seberang rektorat kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan unconditional LOE untuk pendaftaran program PASCA dan sebagai syarat untuk penyelenggara biasiswa misalnya LPDP itu silahkan datang ke sana untuk meminta unconditional LOE nah berapa lama waktu bisa itu berlaku baik itu unconditional maupun letter of acceptance itu tentu saja hanya satu kali satu kali periode seleksi masuk UI jadi hanya untuk simak UI gelombang kedua untuk kedepannya tentu tidak begitu ya jadi hanya berlaku untuk satu kali seleksi jadi itu silahkan yang memerlukan unconditional LOE kantor penerimaan mahasiswa baru dapat menyediakan itu baik saya kira itu Bu Mara terima kasih baik terima kasih Bapak Dokter untuk jadi untuk lawa letter of acceptance itu hanya berlaku satu kali ya Ibu Anggi ya semoga dapat membantu ya Ibu selanjutnya saya bertanya kepada Ibu Ririt ini ada pertanyaan dari Yunias Monika terima kasih saudara Yunias Monika sudah hadir atau sundangan saya ini best friend saya Ibu Ririt ya alumni dari program studi pasca sarjana linguistik FIBUI seperti kenal namanya memang tapi mungkin Mbak Yunias Mbak Yunias ada dua pertanyaan satu untuk program S3 ilmu linguistik apakah peminatannya sama dengan ilmu linguistik program S2 yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ririt sebelumnya kebetulan Mbak Yunias ini dulu lulusnya dari pengajaran bahasa asing di bawah Ibu Sisil kalau tidak salah pembimbingnya lalu jika S2 sudah lama sekali apakah calon mahasiswa S3 harus mengikuti program matrikulasi di awal kemudian mungkin sekaligus menambahkan pertanyaan dari Mbak Anggi Triandana untuk nomor satu apakah untuk S3 linguistik jarus riset perkuliahan atau bimbingan dilakukan jarak jauh secara daring atau mungkin secara luring silahkan Ibu Ririt baik terima kasih saya menjawab pertanyaan dari Mbak Yunius terlebih dahulu jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Isman ada pengkhususan juga terkait topik penelitian disertasi di S3 nah itu juga beranjak berdasar dari peminatan yang ditawarkan jadi kurang lebih sama seperti itu ya Mbak Yunius kemudian kemudian yang kedua adalah tentang matrikulasi tadi ya ya lulusnya sudah lama Mbak oh ya baik jadi ini penentuan apakah Anda harus mengikuti matrikulasi terlebih dahulu atau tidak tergantung dari hasil tes TPA bahasa Inggris dan wawancara yang dilakukan wawancara mengenai abstrak proposal penelitian begitu ya Mbak jadi itu akan ditentukan kemudian dan biasanya matrikulasi itu dilakukan dengan mewajibkan mahasiswa mengikuti mata kuliah di peminatan salah satu mata kuliah dua minimal dua mata kuliah di peminatan yang ter di S2 yang terkait dengan topik penelitian di S3 begitu Mbak Mbak Yuniasia itu yang yang selama ini terjadi tapi mungkin saya juga mau bertanya kepada Pak Untung ya apakah ya terkait dengan dengan lamanya masa studi ini apa itu juga jadi patokan ya itu atau seperti yang sudah saya jelaskan tadi Pak Untung saya kira sudah yang dijelaskan Bu Ririt sudah benar ya untuk penentuan dan lain-lainnya terima kasih Pak Untung untuk Mbak Anggi ya ya betul Mbak Anggi Mbak Anggi untuk S3 jadi S3 juga pembimbingan bisa dilakukan dari jarak jauh itu itu untuk jalur riset ya kalau yang jalur kuliah itu kan sebetulnya masih ada tiga mata kuliah yang wajib diambil itu juga daring atau luring ya Pak Untung kalau untuk S3 tentu ada keleluasaan yang lebih besar karena tentu saja harus ada misalnya kedekatan kontak langsung antara mahasiswa dan pembimbing promotor atau promotor sehingga nanti itu ditentukan silahkan dibicarakan dengan promotor atau promotor baiknya seperti apa begitu silahkan meskipun pada kenyataannya ini S3 lingusik sudah ada yang menempu jalur riset itu hampir semuanya itu dilakukan secara daring dan ada baiknya sesekali bertemu tidak selamanya daring itu sepanjang masa perkulian daring tapi ada seringkali juga sesuatu itu bisa lebih clear kalau bertemu tidak hanya melalui pertemuan jarak jauh dan juga nanti ada kolokium yang dilaksanakan secara luring kalau S2 kita berencana untuk menyelenggarakan semester depan secara daring untuk S2 jadi murni S2 daring tapi kalau S3 daring dan luring menarik sekali jadi calon mahasiswa S2 FIB yang akan mendaftar semester depan kuliahnya daring jadi bisa lebih leluasa terima kasih untuk informasinya Bapak Untung terima kasih selanjutnya saya bertanya kembali kepada Bapak Dr. Isman ini ada pertanyaan dari saudara LD izin bertanya Bapak untuk program magister riset S2 arkeologi untuk gelombang 2 ini berapa kuotanya sudah langsung memastikan berapa kuotanya semoga diterima ini kalau mengenai kuota kami sudah lapor ke UI untung jadi barangkali silahkan siapa mas siapa nih mengikuti saja sidang ujian SIMAK UI untuk jalur riset tidak usah memikirkan kuota karena memang yang penting Anda membuat apa itu persaratan untuk mengikuti ujian untuk jalur riset itu terpenuhi nanti kan ada wawancara mengikuti TPA dan TOEFL bila itu lulus mudah-mudahan Anda menjadi mahasiswa kami begitu ya tidak usah dipikirkan kuota karena kuota itu adalah dari kewenangan universitas fakultas ya memang dari kami juga ada ya untuk jalur riset ini tentu tidak akan sebanyak daripada jalur kuliah dan riset itu itu yang bisa kami sampaikan karena memang ke depan kita harapkan dengan pengenalan sosialisasi ini mahasiswa itu nantinya bisa lebih mandiri ya artinya lebih akan banyak mengikuti jalur-jalur riset sebenarnya dibanding jalur kuliah tapi ini pelan-pelan kuotanya pelan-pelan akan ditingkatkan karena kan universitas Indonesia memang arahnya Pak Untung universitas riset jadi memang dengan dibukanya jalur riset di program studi arkeologi ini mengikuti arahan universitas kedepannya kita nanti akan menjadi universitas riset oleh karena itu program-program di arkeologi kita ikuti kita buka baik S2 S3 jalur risetnya kalau kota silahkan Anda memastikan dulu lulus ujian sidang wawancara nantinya buatlah usulan riset yang baik dan bagus karena nanti kan ada wawancara dan mudah-mudahan riset Anda pembimbingnya ada di kami begitu ya kalau Anda membuat usulan riset manakala temanya kami tidak memiliki ekspertise apa namanya keahlian yang kami siapkan tentu dengan sangat menyesal kami menolak begitu ya begitu ya Pak untung ya kalau memang tidak ada keahlian misalnya Anda ingin mengambil apa misalnya bawah laut misalnya ya arkeologi maritim bawah laut untuk S2 atau S3 mentara kami belum punya ahlinya nah ini berat untuk menerima mahasiswa yang memiliki tema-tema yang kami tidak memiliki SDM-nya ya itu yang bisa kami sampaikan baik terima kasih Bapak Dr. Isman ya selanjutnya saya mau memberikan kesempatan kepada Mbak Adinda Putabarat PhD sebenarnya sudah resen dari tadi ya nah seperti ini tidak karena memang pertanyaan yang Anda juga mungkin sepertinya tidak bisa disampaikan secara tertulis maka saya memberikan kesempatan kepada Mbak Adinda Putabarat dipersilakan ya terima kasih kepada Ibu Moderator izin sekali lagi Ibu Moderator tadi sudah ikut di sesi yang pertama juga izin ke Pak Wadek Pak Untung ini di sesi kedua saya juga mau pertama-tama memperkenalkan diri kalau saya ini adalah lulusan sastra Cina UI tahun 2002 sampai 2006 kemudian setelah masuk ke Menlu saat ini saya di Kementerian Luar Negeri saya dapat setelah itu saya dapat beasiswa S2 ke Beijing dengan major public policy di Tsinghua University kemudian lanjut S3 penerjemahan bahasa Mandarin di Taipei jadi saya tertarik untuk give back atau kontribusi ke kampus UI sebagai mungkin yang bisa sampaikan apakah dosen tamu ataukah lainnya pembimbing atau apapun itu sekiranya ada kesempatan mungkin dengan Ibu Kaprodi linguistik ya Ibu Ria Suarin izin Bu kalau nantinya ada kesempatan kami siap untuk bagi ilmu itu mungkin minta tanggapan juga terima kasih terima kasih Mbak Adinda silakan Ibu Ririt dan Bapak untuk untuk menanggapi silakan mungkin Ibu Ririt terlebih dahulu baik Mbak Adinda nanti saya sampaikan ke pengajar-pengajar Prodi Cina ya ada Mbak Adinda yang membanggakan ini ya Mbak jadi Mbak pengkhususannya apa Mbak tadi penerjemahan bahasa Mandarin Ibu waktu itu disertasinya tentang penerjemahan dari bahasa Mandarin ke bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin khususnya topiknya adalah pidato presiden Jokowi ah ya seperti itu Ibu ya ya memang Mbak Adinda domisilinya di sini Iya Ibu saat ini sudah di Jakarta Sebetulnya memang kami juga bisa saja membutuhkan pembimbing yang ahli yang ahlinya betul-betul spesifik di bidangnya gitu ya terutama ini di penerjemahan bahasa Cina ini mungkin bisa sekali ya kami apa namanya apa namanya meminta bantuan Mbak Adinda untuk itu ya membimbing begitu ya Pak untung itu juga bisa dilakukan senang sekali berkenalan dengan Mbak Adinda ya mungkin bisa bisa lebih lanjut lagi berkenalannya Mbak Adinda ya baik Ibu terima kasih Terima kasih Bu Ririt dan Bu Adinda saya kira juga kemungkinan juga tidak hanya di linguistik tapi juga di program studi S2 Asia Tenggara Pak Dar Moko nanti kalau memang nanti satu ketika diperlukan dosen tamu seperti halnya di S2 Asia Timur alumni kita ini seperti Mbak Adinda ini Mbak Adinda ini bisa dimanfaatkan gitu ya dan sebagai informasi ini program studi S2 yang dipimpin Pak Dar Moko itu sebagian besar mahasiswanya itu datang dari negeri Kekai Bambu ya jadi silahkan juga teman-teman peserta sosialisasi sore ini ya yang termotivasi untuk mendaftar di S2 Asia Tenggara nanti akan menjadi bagian dari internasional ya karena di sana juga ada mahasiswa asingnya ini termasuk nanti Mbak Adinda yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk pengembangan Prodi jadi kami gitu saya kira itu terima kasih ya melanjutkan Pak Untung ya saya kira kesempatan yang bagus pemarah ya terkait dengan SDM atau ahli yang sebenarnya terkait dengan studi kita di Fakultas Ilmu Bupatan Budaya dan sekaligus sebenarnya Mbak Adinda ini alumni program studi Cina untuk program studi S2 Asia Tenggara mungkin welcome terkait dengan SDM tetapi nanti juga tentu saja perlu disampaikan kepada Departemen Kewilayan dalam hal ini karena kaitannya dengan pengembangan SDM di Departemen yaitu Ibu Rajeng Pulung Sari Hadi Mbak Adinda saya kira juga pernah diajar beliau memang di Departemen Kewilayan itu juga SDM dari berbagai bidang ilmu ada kebahasaan ada sastra ada sejarah di Departemen Kewilayan dan juga di program studi Asia Tenggara tentu saja ini memberikan perspektif yang tadi disampaikan Mbak Mara jadi ada yang menghiasi atau bernuansa politik sosial ekonomi di samping budaya itu sendiri kajian kita tetapi dalam hal ini untuk memekarkan wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan interregional tadi atau antar kawasan itu demikian banyak cuma memang bergantung dari riset yang menjadi fokus perhatian dalam hal ini adalah sumber data jadi metode kerangka teori perspektif dan semuanya itu kan tergantung dari karakteristik situasi dan kondisi sumber data yang kita tentukan demikian ya Mbak Adinda terima kasih Mbak Mara Pak Untung terima kasih Pak Darmoko Pak Wadek Pak Untung terima kasih terima kasih sebetulnya menyenangkan sekali ya Bapak Untung jika ada alumni yang mau kembali gitu ya give back to Alpha Mater begitu ya ya sudah PSD itu Mbak Mara iya betul Bapak Darmoko apalagi dengan pekerjaan di Deplu ya pastinya banyak pengalaman yang dapat membuat mungkin terutama ya bisa dipergunakan tidak hanya di Prodi Linguistik saja untuk penerjemahan tapi juga kajian Asia Tenggara kajian Asia Timur gitu ya baik selanjutnya saya bertanya kembali kepada Ibu Ririt ini ada Mbak Frida Mursita Putri bertanya bagaimana cara mencari informasi dosen pembimbing disertasi S3 Linguistik apakah ada di web lalu yang kedua mungkin menyambung karena sifatnya agak-agak mirip dengan pertanyaan Mbak Reni Sulistiyawati untuk S3 Linguistik perlu membuat proposal bentuknya seperti apa riset kecil atau bagaimana Mbak Reni ini dari SVIPB jadi pertama kalau untuk S3 Linguistik proposalnya kira-kira berbentuk seperti apa lalu pada saat proposal itu dikirimkan lalu mungkin pas proses wawancara mungkin sebelum wawancara boleh mencari tahu terlebih dahulu untuk pembimbing atau istilahnya calon promotornya itu bagaimana silakan baik terima kasih saya mungkin menjawab dulu mengenai format proposal ya Mbak jadi kami apa namanya meminta calon mahasiswa untuk memberikan proposal itu terkait dengan topik latar belakang tinjauan pustaka lalu rumusan masalah kemudian novelty sekilas mengenai metode penelitian dan daftar referensi itu cukup untuk apa namanya diberikan kepada kami begitu kemudian untuk informasi mengenai dosen-dosen ya di website FIB sebetulnya ada 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 dosen-dosen yang yang ditampilkan sesuai dengan peminatannya begitu tetapi mungkin tidak terlalu detail ya kalau saya juga lihat di di website gitu jadi bisa saja mbak mengirim email ke Rodi Doktor Linguistik begitu ya ada ada di informasinya ada juga ya di di pendaftaran seperti itu ya terima kasih baik terima kasih Ibu Ririt semoga ini bisa menjawab rasa ingin tahu ya dari mbak Frida Mursita Putri dan mbak Reni Sulistiyawati selanjutnya ya ada pertanyaan juga dari saudari Puji Pramesti atau mungkin saya panggil mbak Puji saja ya biar lebih akrab begitu nah ini kembali ini yang ditanyai Prodi Linguistik mbak Ririt ya Puji mbak Puji dari Bandung berminat untuk mendaftar S3 Linguistik by coursework coursework itu berarti kuliah ya bukan by research ya untuk jadwal kuliahnya luring kira-kira berapa hari dalam satu minggu mungkin karena posisinya di Bandung ya untuk memperkirakan tekoknya ke Depok begitu iya baik terima kasih mbak Mbak Mara dan mbak Puji jadi kalau dengan jalur kuliah itu sebetulnya ada tiga mata kuliah terstruktur yang yang wajib diikuti di semester pertama itu dua mata kuliah kalau tidak salah diadakan satu hari begitu ya yang lalu atau jadi mata kuliah yang bersifat umum mengenai filsafat ilmu pengetahuan dan teori dan metodologi kebudayaan nah itu dua dalam satu semester jadi maksimal dua hari kemudian di semester kedua ada lagi metodologi linguistik jadi satu saja satu mata kuliah terstruktur begitu mbak jadi ada tiga total di semester satu dua mata kuliah di semester dua hanya satu terima kasih terima kasih Ibu Ririt jadi kalau itu biasanya hari apa ya kalau dua hari itu apakah pas hari kerja mungkin Senin sampai Jumat atau di akhir pekan mungkin hari Sabtu atau bagaimana iya untuk yang linguistik metodologi teori dan metodologi linguistik di semester dua itu biasanya di hari Jumat pagi begitu ya kalau yang yang satu lagi saya agak lupa itu kalau tidak salah Kamis ya saya kurang kurang paham dengan apa namanya jadwal dua mata kuliah umum itu mungkin Ibu Ruli atau atau Bapak Ibu Ibu Ruli tahu ya mungkin bisa membantu jadi intinya kalau perkuliahan pasti sifatnya tatap muka ya Ibu Ririt untuk coursework jadi bisa mungkin meluangkan waktu dua hari mungkin antara Kamis dan Jumat iya iya Ibu Mara mohon maaf bisa diulang lagi sekali lagi pertanyaannya ya Ibu Ruli ini Saudari Puji Pramesti tinggal di Bandung Ibu lalu berminat untuk mendaftar S3 Linguistic by coursework jadi kuliah secara reguler kuliahnya luring kira-kira berapa hari dalam satu minggu Ibu karena mungkin memikirkan harus kerja atau bolak-balik Depok, Bandung Ibu ini untuk yang kuliah umum Mbak Ruli yang apa filsafat umum pengetahuan ya teori dan metode itu biasanya satu minggu sekali ya dan kalau S3 itu selalu di hari Jumat pagi selalu di eh bukan Jumat pagi dan Jumat siang pokoknya sepanjang itu gitu jadwalnya selalu di Jumat ya jadi dari jam 8 sampai yang untuk pertama ya kuliah pertama lalu yang kedua itu dari jam setelah solat Jumat gitu sampai sore dan itu hanya ada di semester satu sih jadi Ibu Ririt jadi untuk semester-semester berikutnya itu lebih bisa diatur sebetulnya jadi dan S3 itu prinsip kuliah reguler pun satu minggu sekali saja untuk semester awal begitu iya Mbak jalan-jalan Bu Puji menikmati menjawab ya jadi Bu Puji bisa bisa full satu hari saja untuk meluangkan waktu untuk kuliah S3 di hari Jumat Bu Puji baik dan itu hanya satu semester pertama saja begitu oh hanya satu semester saja ya jadi tahun pertama begitu semester pertama semester pertama dua mata kuliah itu sehari ya Mbak Gulit kemudian semester kedua itu pengkhususan metode di pengkhususan perodi jadi satu tahun pertama yang ada kuliah tatap muka begitu satu hari saja ya Mbak ya dan satu hari saja betul dan Jumat biasanya selalu Jumat jadi hanya satu tahun saja dan hanya satu hari saja ya untuk semester satu dan dua ini juga memudahkan Bapak Ibu yang istilahnya bekerja ya sehingga dapat meminta dispensasi kepada pimpinan di tempat Bapak Ibu bekerja hanya untuk memberikan dispensasi satu hari saja dalam satu minggu ya Bapak Ibu ini sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah selesai begitu tapi kami masih sangat terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang lain karena waktunya masih ada dan masih banyak kami mempersilahkan pertanyaan yang lain untuk diajukan kepada narasumber kami ada Ibu Ririt Bapak Isman Ibu Nina dan Bapak Darmoko Ibu Mara mungkin sambil menunggu pertanyaan saya mau memberikan pengumuman dulu terkait ini ya bahwa sosialisasi kita dan juga video profil untuk program Pasia Sajana dapat dilihat di YouTube Humas FIB UI mungkin Astrid bisa men-share ininya enggak tautannya enggak di-share screen biar teman-teman kita yang hari ini mengikuti sosialisasi bisa melihat juga oke ini Astrid ada enggak ya baik Ibu Roli oke mungkin belum ada mungkin nanti saya akan tuliskan di sini di kolom chat untuk ininya untuk tautannya jadi nanti bisa di akses di situ di YouTube Humas FIB UI mungkin tambahan pengumuman dari saya ya baik terima kasih Bu Roli jadi Bapak Ibu calon mahasiswa Pasia Sajana untuk rekaman dan informasi lanjutan terkait sosialisasi program Pasia Sajana FIB UI dapat dilihat kembali melalui YouTube Humas FIB UI nah ini dia ya melalui bit.ly garis miring playlist profil Pasia Sajana FIB UI 2023 iya benar itu jadi silakan diklik atau masuk ke YouTube nya Humas FIB UI dan klik aja video profil Prodi Pasia Sajana nanti akan keluar video-video profil program Studi Pasia Sajana kami begitu teman-teman semua terima kasih Bu Roli ini sudah diketik juga oleh Saudara Patria Hura terima kasih untuk bantuannya terima kasih tidak diklik langsung terbuka terima kasih lalu ada pertanyaan mungkin Bapak Untung bisa menjawab dari Saudari Dewi Kair mengenai publikasi apakah benar Pak kalau untuk calon mahasiswa S3 by research wajib punya minimal satu publikasi Skopus Skopus loh Bapak silahkan Bapak yang untuk S3 jalur riset ya ya betul ya diharapkan memang seperti itu Bu karena untuk S3 ya itu apa namanya diharapkan calon mahasiswanya itu sudah mampu menunjukkan pengalaman memublikasi karyanya di dalam jurnal yang bereputasi ya tapi tentu saja Bu Dewi ini sekali lagi akan direview ya segala pengalaman publikasi ibu ya oleh Kaprodi bersama tim penyeleksi gitu ya jadi jangan saya kira jangan khawatir juga kalau ibu belum punya publikasi terindeks Skopus karena tentu ketika masuk ke S3 linguistik apalagi melalui jalur riset justru itu yang akan menjadi tujuan utama yaitu ibu harus mampu ya bersama dengan promotor dan kopromotor dari UI nanti ya untuk memublikasi karya ibu di jurnal internasional yang bereputasi dalam hal ini yang terindeks Skopus ya jadi jangan terlalu khawatir Bu Dewi Khairia ya kalau ibu masih belum punya juga bukan hanya Bu Dewi tapi juga peserta yang ikuti program apa sosialisasi hari ini ya siapapun yang belum mempunyai publikasi terindeks Skopus itu tidak perlu risau ya ketika mendaftar ya tentu diharapkan selain apa ya misalnya ada yang masuk ke publikasi di jurnal nasional misalnya ya dengan skala Sinta yang cukup baik itu juga bisa disampaikan di Sinta Satu atau Sinta Dua itu bisa menjadi portfolio yang baik untuk mendaftar di program studi S3 Linguistic by Research begitu ya Bu Ririt ya saya kira itu jawabannya Bu Mara iya Pak Untung baik terima kasih Bapak Untung lalu ada pertanyaan juga dari saudara dari saudari Luh Swita Utami apakah sistem perkulian ditanyakan oleh Mbak Puji tadi misalnya perkulian S3 by coursework yang perkulian reguler juga diberlakukan pada prodi yang lain selain linguistik mungkin saya ajukan kepada Bapak Untung langsung saja skema maksudnya skema pembelajaran ya moda pembelajaran pembelajarannya jadi hanya satu minggu satu kali satu hari saja ya misalnya untuk S3 itu kan mata kuliah dalam jalur riset dan kuliah itu mata kuliah umum dan biasanya memang yang kami lakukan menghimpun mahasiswa-mahasiswa itu semua mahasiswa prodi lain di dalam satu kelas pada hari Jumat itu yang tadi disampaikan jelaskan oleh Bu Roli jadi semua berhimpun di situ untuk mengalami menempuh mata kuliah filsafat dan teori kebudayaan begitu ya Bu Mara nah selebihnya pada semester berikutnya ada teori dan metode di program studi masing-masing jadi misalnya di linguistik ada teori dan metodologi penelitian linguistik kemudian di Pak Isman di arkeologi ada teori dan metodologi penelitian arkeologi seperti itu nah itu akan dijadwalkan oleh prodi masing-masing begitu ini untuk jalur kuliah dan riset pada S3 demikian Bu Mara baik terima kasih Bapak Untung jadi untuk yang semester pertama itu semua mahasiswa program pasca sarjana S3 digabungkan dengan mata kuliah yang sama lalu setelah masuk ke metode lalu pas masuk metode baru kembali ke prodi masing-masing ya Bapak tapi tetap waktunya hanya satu hari saja dalam satu minggu di hari Jumat saja ya Bu Ririt nah ini semoga dapat membantu itu ya saudari Luh Suwita Mbak Luh Suwita untuk tetap semangat mendaftar ke FIBUI cuma satu hari seminggu Mbak ya baik kami masih terbuka terhadap pertanyaan sambil menunggu pertanyaan yang lain mungkin saya memberikan kesempatan kepada Mbak Ririt atau Soda ya Mbak ya benar sih saya biasanya manggilnya Mbak soalnya Ibu Ririt untuk memberikan kata mungkin ya kata-kata terakhir untuk calon mahasiswa pasca sarjana program studi linguistik baik terima kasih Mbak Mara jadi apa namanya kami sangat terbuka dan sangat gembira jika Anda semua bersemangat ya untuk mengembangkan ilmu di program studi kami begitu ya dan nanti mungkin tidak mudah tapi mari berjuang dan kami juga ikut berjuang untuk Anda terima kasih terima kasih Mbak Ririt selanjutnya kepada Bapak Dokter Darmoko saya persilahkan untuk memberikan ya Bapak mungkin kata-kata terakhir dan juga mungkin berkenan menjawab ya Pak benar tidak sih Pak kalau masuk program pasca sarjana UI itu gampang masuk susah keluar ya baik Mbak Mara tak kenal maka tak sayang ya studi moto itu selalu ada di dalam benak para dosen dan juga terutama kaprodi S2 Asia Tenggara karena itu pada kesempatan hari ini dan juga kesempatan sepatan lain melalui moda yang lain kami selalu memperkenalkan program studi S2 Asia Tenggara FIPUI Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya jadi salah satu fakultas satu-satunya di Indonesia yang menggunakan kata pengetahuan kalau yang lain kan Fakultas Ilmu Budaya nah inilah kelebihan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia itu nah oleh karena itu saya mengajak kepada kalayak baik itu yang alumni dari Fakultas Pemokotan Budaya maupun dari luar Fakultas Pemokotan Budaya untuk mengenal apa yang dipelajari kemudian topik-topik riset apa yang pernah dilakukan oleh mahasiswa dan para dosen di samping itu juga saya kira lulusan jadi untuk merebut dunia kerja ini kan dan juga profesi itu pertama-tama bergantung pada minat dan bakat tentu saja nah lulusan program studi S2 Asia Tenggara diharapkan mampu menjadi periset budaya antar kawasan yang berwawasan luas dengan segala perspektifnya nah ada pun lulusan program studi Asia Tenggara S2 itu setelah lulus itu bekerja di berbagai bidang seperti misalnya bidang pendidikan menjadi dosen bidang komunikasi menjadi reporter di media elektronik maupun cetak birokrasi regional di sekretariat ASEAN kemudian menjadi peneliti di BRIN dan juga lembaga-lembaga lain yang non-BRIN mentor kegiatan sosial dan lingkungan staff ahli lembaga eksekutif dan legislatif menjadi staff ahli di sana dan masih banyak lagi lulusan-lulusan kami karena memang relatif belum lama berdirinya program studi S2 Asia Tenggara itu tahun 2013 oleh karena itu selalu ada upaya yang dimanaj oleh Fakultas Inggris Bukertan Budaya Universitas Indonesia semacam ini untuk menyusialisasikan dan mempublikasikan terkait dengan program studi S2 Asia Tenggara itu saya kira apa yang disampaikan Pumara itu tidak sepenuhnya benar jadi masuknya mudah tapi keluarnya susah tapi tidak seperti itu banyak yang rajin tepun itu lulus bahkan di satu tahun dua tahun yang lalu dengan adanya kurikulum baru ini untuk S2 Asia Tenggara itu sudah meluluskan sejumlah mahasiswa dengan masih N plus 0 tetapi tiga semester jadi karena ada kurikulum baru 2020 dan jalur kuliah dalam hari ini itu lulus tiga semester tetapi ada juga yang empat semester kami harapkan mahasiswa memang lulus tepat waktu yaitu N plus 0 tiga semester atau empat semester jadi tidak lebih demikian terima kasih baik terima kasih Bapak Dokter Darmoko selanjutnya kepada Ibu Nina Mayesti kami persilakan dan mungkin juga bisa memberikan gambaran kepada calon mahasiswa kira-kira saat kuliah nanti dan setelahnya apa yang bisa mereka lakukan sebagai alumni program pasca sarjana ilmu perpustakaan baik terima kasih Bu Mara ya mungkin untuk apa teman-teman yang ingin mengetahui begitu ya jadi bahwa walaupun S2 ini kita bernama S2 ilmu perpustakaan tapi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ada pilihan minat mata atau mata kuliah pilihan yang terkait dengan perpustakaan kearsipan jadi intinya adalah bahwa nanti alumni itu tidak hanya bisa bekerja di perpustakaan saja tetapi adalah lebih umumnya di berbagai lembaga informasi yang ada jadi lembaga informasi ini kan tentunya lebih luas ya Bu Mara dibandingkan jadi perpustakaan hanya salah satu sehingga berbagai profesi baik perpustakawan misalnya arsifaris begitu ataupun pengelola informasi yang lainnya itu nanti bisa dilakoni begitu oleh alumni kemudian sebagai penyemangat mungkin buat teman-teman yang hadir pada hari ini jadi jangan ragu untuk mendaftar dan bergabung dengan kita sekalian di FIBUI tetap semangat mudah-mudahan menjadi bagian dari FIBUI terima kasih baik terima kasih Ibu Doktor Nina terakhir kepada Bapak Doktor Isman Pratama mungkin berkenan memberikan kata-kata terakhir Bapak kepada calon mahasiswa Pasca Sarjana FIBUI khususnya yang berminat memilih program Pasca Sarjana Arkeologi baik mungkin bukan kata-kata terakhir Mbak Marah mungkin kata-kata inspiratif atau motivasi terakhir nanti sepertinya tidak jadi masuk ke UI lagi kata-kata yang memberi inspiratif untuk teman-teman calon mahasiswa FIBUI Pasca saya berharap tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Kaprodi yang lain saya hanya mengucapkan selamat berjuang untuk masuk ke FIBUI tidak perlu khawatir dengan berbagai tantangan atau persyaratan yang kelihatannya sulit atau mungkin berat tapi tetap semangat tekun disiplin karena SSI saja berhasil menjadi juara SEA Games 32 tahun jadi memang harus semangat mental baja karena nanti kalau Anda sudah masuk menjadi bagian Pasca Sarjana FIBUI baik di S2 atau S3 jalur riset jalur kuliah dan riset nah disanalah teman-teman akan mendapatkan ujian tantangan materi yang semuanya itu nanti akan menjadi bekal teman-teman setelah lulus dari Universitas Indonesia ini kesempatan Anda untuk mencoba masuk ke FIBUI dan berhasil dalam waktu yang singkat 3 semester diharapkan untuk S3 3 semester baik jalur riset atau jalur kuliah dan 3 tahun 6 semester untuk S3 atau 3 semester untuk S2 atau 4 semester untuk jalur riset jadi ada target jadi harus ada target teman-teman ini target pertama target masuk UI kedua target untuk menyelesaikan tepat waktu tentu ada bekal bahan supaya jalannya mulus persiapan dari sekarang 19 Mei dikit lagi Anda siapkan persiapan untuk persyaratan-persyaratan belajar Tufel dan TPA supaya lulus dan berhasil masuk setelah itu nanti baru lebih berat lagi jadi tidak benar kalau masuk UI mudah keluarnya susah sebenarnya tergantung motivasi tergantung tekat tergantung semua hal kami di sini para pengajar para dekanat semua pihak baik karyawan pustakawan dan sebagainya itu mendukung mahasiswa pada dasarnya untuk cepat selesai itu saja Mbak Mara semoga semangat baik terima kasih Bapak Doktor Isman terakhir saya memberikan kesempatan kepada Bapak Doktor Untung Yono selaku wakil dekan satu bidang pendidikan penelitian dan kemasiswaan untuk menutup acara sosialisasi kita di sore hari ini baik terima kasih Bu Mara Pak Darmoko Bu Ririt Pak Isman Bu Nina dan peserta sekalian saya ingin melanjutkan sedikit menegaskan sedikit bahwa atmosfer pembelajaran saat ini dan dahulu itu sudah jauh berbeda pada saat sekarang ini yang menjadi penentu keberhasilan seseorang atau seorang mahasiswa itu adalah dari mahasiswa itu sendiri bukan dari dosen beda dengan waktu saya sempat ditempa oleh para profesor yang dalam bahasa dahulu ada killer sekarang tidak ada lihatlah Kaprodi yang tampil pada hari ini Pak Isman Pak Darmoko Bu Nina Bu Ririt dengan keramah tamahannya itu yang nanti akan menyambut saudara-saudara semua di program studi pasca sarjana FIBUI dan bahwa rekonstruksi pengetahuan apalagi di pasca itu tentu saja datang dari saudara-saudara sendiri sehingga tadi benar apa yang disampaikan Pak Isman bahwa pada saat sekarang ini itu banyak mahasiswa kami yang dapat lulus 3-4 semester pada program S2 kalau dulu sampai memenuhi semua semester 6 semester sekarang 4 semester lulus tepat waktu itu sudah merupakan hal yang biasa demikian pula pada program dokter jadi sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu Saudara khususnya peserta sosialisasi pada hari ini dan tolong juga saya mohon bantuan pada teman-teman untuk menyebarluaskan bahwa di FIBUI ini pada saat sekarang tanggal 19 Mei mulai hari ini sampai dengan tanggal 26 Juni itu diadakan program pendaftaran melalui SIMAK UI melalui www.penerimaan.ui.ac.id dan kami semua menunggu saudara-saudara Bapak Ibu di FIBUI untuk mulai studi pada akhir Agustus 2023 ini mudah-mudahan kita bisa bertemu kami menyambut kembali Bapak Ibu di FIBUI saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dari acara sosialisasi ini sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Selamat-sama Selamat berdua Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Ibu